Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Irma Yanti SPD Saya adalah seorang guru di SMK Muhammadiyah Somagede Sekaligus sebagai peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil rencana tindak lanjut kegiatan OJT 2 Ada pun kegiatan rencana tindak lanjut terdiri dari 3 kegiatan penting Yaitu yang pertama rencana proyek kepemimpinan atau RPK yang dilaksanakan di sekolah magang 1 Kegiatan yang kedua yaitu kajian manajerial yang dilaksanakan di sekolah magang 1 dan sekolah magang 2 Kegiatan yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi yang dilaksanakan di sekolah magang 2 Untuk kegiatan RTL yang pertama yaitu rencana proyek kepemimpinan atau RPK Rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan di sekolah magang 1 yaitu di SMK Muhammadiyah Somagede Yang beralama di Jalan Raya Somagede, Kilometer 3, Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten, Banyumas Untuk saat ini SMK Muhammadiyah Somagede dipimpin oleh Bapak Ahmad Roshidi sebagai kepala sekolah Visi dari SMK Muhammadiyah Somagede adalah pokok dalam iman dan takwa, handal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mandiri dalam kehidupan Pada dasarnya, kegiatan RTK ini adalah kegiatan tindak lanjut dari identifikasi masalah berdasarkan rapot mutu di SMK Muhammadiyah Somagede Berdasarkan hasil analisa rapot mutu, ditemukan masalah bahwa siswa belum memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif Dan untuk mengatasi masalah tersebut, rencana proyek kepemimpinan yang saya lakukan adalah dengan melaksanakan IHT Peningkatan kompetensi guru tentang model pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan siswa berpikir dan bertindak kreatif Dalam tahapan RTK ini, hal pertama yang saya lakukan adalah tahap persiapan Untuk tahap persiapan, saya awali dengan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah Kemudian selanjutnya, saya akan mensosialisasikan hasil koordinasi tersebut kepada Dewan Guru Kemudian, saya akan menyusun program, menyiapkan materi IHT, menentukan waktu pelaksanaan, menghubungi narasumber, dan menyiapkan undangan serta daftar hadir Rencana proyek kepemimpinan ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 November tahun 2021 Kegiatan ini diikuti oleh seluruh guru mata pelajaran produktif Kompetensi keahlian yang ada di SMK Muhammadiyah Somagede Yaitu untuk kompetensi keahlian bisnis jaring dan pemasaran Kompetensi keahlian perbankan syariah dan kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor Pada saat pelaksanaan IHT, peserta dikenalkan model pembelajaran berbasis proyek Kemudian dibimbing untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek Untuk selanjutnya, ada penekanan-penekanan pada sintak model pembelajaran yang harus dilaksanakan secara urut Setelah pelaksanaan IHT, guru selanjutnya membuat rencana pembelajaran sebagai tindak lanjut dari kegiatan IHT Yang kemudian akan dievaluasi sesuai dengan instrumen penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran Bagi guru yang hasil penilaian RPP belum berpredikat baik akan diikut sertakan dalam siklus 2 Yaitu melalui bimbingan oleh guru senior sehingga penyusunan RPP lebih baik dan sesuai dengan instrumen penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran Dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kompetensi guru Dan dapat meningkatkan keterampilan siswa berpikir dan bertindak kreatif Penerapan model pembelajaran PJBL membuat siswa lebih tertarik dan semakin kreatif Saya Sulastri, saya Wali Muri dari Lifki kelas 11 TBSM Setelah guru melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, anak saya lebih bersemangat dalam belajar Dengan guru melakukan KBM berbasis proyek, KBM akan semakin menarik dan saya semakin senang untuk mengikuti KBM Kalau kasih bagaimana? Kalau saya semakin bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Kalau mas Akira, saya sendiri lebih berani dan tidak malu bertanya saat pelajaran Kegiatan RTL yang kedua yaitu kajian manajerial Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah magang 1 dan sekolah magang 2 Dengan tujuan mengkaji 8 standar nasional pendidikan Guna meningkatkan kemampuan mengkaji dokumen manajerial di sekolah Untuk kegiatan RTL yang ketiga yaitu kegiatan peningkatan kompetensi Kegiatan peningkatan kompetensi ini dilaksanakan di sekolah magang 2 Yaitu di SMK Muhammadiyah I Purbalingga SMK Muhammadiyah I Purbalingga saat ini dipimpin oleh Ibu Suharti SAG Pada kesempatan tersebut, saya memanfaatkan waktu untuk belajar dari kelemahan calon kepala sekolah Berdasarkan hasil AKPK yaitu tentang kompetensi supervisi Di sini saya banyak belajar tentang penyusunan program supervisi Dan teknik-teknik yang dilaksanakan ketika melaksanakan supervisi Demikian pemaparan rencana tindak lanjut yang telah saya laksanakan Semoga dapat bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb